Sementara itu Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Kota Makassar telah membuka pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota sejak 6 September lalu, Mirsa. Hingga saat ini sebanyak 7 formulir dikembalikan dari total 16 bakal calon wali kota yang melakukan pendaftaran. Sejak dibukanya pendaftaran penjaringan bakal calon balon wali kota pada 6 September lalu, sebanyak 16 bakal calon wali kota telah mendaftar di PDIP Kota Makassar. Namun, sehari menjelang ditutupnya pendaftaran, hanya 7 bakal calon wali kota Makassar yang mengembalikan formulir. 7 bakal calon wali kota yang telah mengembalikan formulir tersebut merupakan bakal calon yang siap maju mengikuti proses penjaringan selanjutnya. Bakal calon wali kota yang mengembalikan formulir tersebut yakni Ali Mudin. Rusdin Abdullah, Yakin Pajolangi, Ical, Sukrian Syah, dan Munafri Arifuddin. Dhani Pomanto yang turut mendaftar di Partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut baru akan mengembalikan formulir pada hari Sabtu 14 September di hari terakhir masa pengembalian formulir. Kami sudah membuka pendaftaran dalam tangga 5 sampai dengan tangga 14. Terus hari ini yang sudah mengambil formulir itu ada 15 dan sudah ada 4 yang mengembalikan formulir. Kemudian sebentar mungkin kita menafri Arifuddin juga dengan dokter Onasis. Terus besok yang sudah konfirmasi ke kita itu pada informasi kemudian Pak Sadu Pudu. Kita tunggu yang lain informasinya karena kita tutup sampai jam 12 malam. Besok Pak. Bakal calon Bupati yang melakukan pendaftaran di PDIP Makassar selanjutnya akan diproses oleh tim penyeleksi dan selanjutnya dibawa ke DPP PDIP selaku penentu bakal calon wali kota yang akan diusung. Dian Cihadi, Selebes TV